Sipisau terbang Lijilid 28. Bar 66. Menghina diri sendiri Afei tidak tahu mengapa ia berlari keluar dari ruangan itu. Pandangan Siang Kuan Kim Hong tetap dingin selama peristiwa itu, juga saat Afei berlari keluar. Lim Sian Ji berkata dengan lembut, aku tunduk sepenuhnya pada dirimu. Kau percaya sekarang aku percaya, sahut Siang Kuan Kim Hong. Namun sebelum kalimatnya selesai, Siang Kuan Kim Hong telah menghempaskan tubuh Lim Sian Ji ke atas ranjang dan melompat keluar. Tubuh Lim Sian Ji mengejang. Namun di wajahnya tidak terbayang rasa sedih atau khawatir. Yang terbayang malahan rasa takut. Rasa takut yang sama saat ia menyadari bahwa ia belum menaklukkan Afei sepenuhnya. Namun ketakutan ini tidak berlangsung lama. Apa yang telah ku perbuat? Apa untungnya bagiku? Apa sebenarnya yang sungguh berharga dalam kehidupan ini? Lim Sian Ji bangkit dan memunguti pakaiannya dari lantai. Lalu dilipatnya perlahan-lahan dengan sangat rapi. Setelah tubuhnya telah kembali rileks, ia berbaring di tempat tidur. Senyum yang sangat manis terkembang di bibirnya. Ia sudah memutuskan bahwa ia akan terus mencoba ujung koridor itu adalah sebuah pintu. Afei berlari menerjang pintu itu dan terjatuh. Ia terkulai ke lantai. Ia tidak berusaha bangkit, tidak berusaha melakukan apapun juga. Saat itu, pikirannya sungguh kosong. Pemandangan yang sangat sulit dibayangkan. Musim gugur telah lewat. Sebidang tanah kering memancarkan keharuman di daunan kering. Afei menggigit tanah kering itu dan menelan segumpal. Tanah yang kasar dan kering itu masuk ke dalam kerongkongannya dan ke dalam perutnya. Seolah-olah ia sedang berusaha mengobati rasa laparnya dengan memakan tanah itu. Ia telah menjadi seseorang yang berdaging, namun hampa di dalam. Ia tidak punya pikiran, perasaan, tidak punya jiwa. Dua puluh sekian tahun kehidupannya seolah-olah menghilang begitu saja ditelan kewampaan. Siang Kuan Kim Hang berhasil mengejarnya. Ia melirik Afei sebentar sebelum melangkah di atas tubuhnya dan masuk ke dalam rumah di dekat situ untuk mengambut sedilah pedang. Pengk! Pedang itu menembus tanah, persis di sebelah kanan wajah Afei. Ujung pedang yang dingin itu menjilat darah saat menggores pipi Afei. Darah panah mengalir dari badan pedang, setetes demi setetes jatuh ke tanah. Lalu terdengar suara Siang Kuan Kim Hang yang lebih tajam daripada pedang itu. Ini pedangmu Afei diam tidak bergerak. Kata Siang Kuan Kim Hang, jika kau mati sekarang, tidak akan ada seorangpun yang akan menangisi kematianmu. Tidak akan ada seorangpun yang akan mengasihanimu. Dalam tiga hari mayatmu akan membusuk dalam selokan seperti bangkai anjing liar, Siang Kuan Kim Hang tersenyum mengejek dan melanjutkan, karena seseorang yang mati gara-gara seorang wanita seperti itu, lebih tidak berharga daripada seekor anjing liar, tiba-tiba Afei berdiri dan mencabut pedang itu. Matanya merah bagai darah. Mulutnya masih belepotan tanah dan lumpur. Ia betul-betul terlihat seperti seekor binatang buas. Tanya Siang Kuan Kim Hang tenang, kau ingin membunuhku, bukan? Ayo, kenapa tidakkah serang aku tangan Afei gemetar? Pemuluh darahnya terlihat menonjol di sekujur tangannya. Kata Siang Kuan Kim Hang lagi, kalau kau berniat membunuh wanita itu, aku tidak akan menghalangimu. Afei memutar badannya, tapi langsung berhenti. Apakah kau juga sudah kehilangan keberanian untuk membunuh? Tanya Siang Kuan Kim Hang dengan sinis. Afei membungkukan badannya dan mulai muntah-muntah. Tatapan Siang Kuan Kim Hang tidak lagi setajam tadi. Katanya, aku tahu, saat ini hidup rasanya jauh lebih mengerikan daripada mati. Namun kalau kau mati sekarang, artinya kau melarikan diri. Dan aku tahu bahwa kau bukan seorang pengecut, tambahnya, lagi pula, kau belum memenuhi janjimu padaku. Afei sudah tidak muntah-muntah lagi, namun nafasnya masih tersengal-sengal. Kata Siang Kuan Kim Hang, jika kau masih berani hidup, ikut aku. Lalu ia segera memutar badannya dan berjalan pergi. Afei memandangi muntahannya tadi, lalu ia pun memutar badannya dan pergi mengikuti Siang Kuan Kim Hang. Selama itu, tidak setetes air mata pun keluar dari matanya. Orang yang tidak mencucurkan air mata, hanya mencucurkan darah. Dan ia sudah siap untuk mencucurkan darah. Di sebelah luar pintu terdapat sebuah pekarangan kecil. Dalam pekarangan itu ada sebatang pohon wilau putih yang mengangguk-angguk sedih ditiup angin musim gugur. Seakan-akan sedang bersedih karena singkatnya kehidupan ini, bersedih karena kebodohan manusia yang tidak menyadari betapa berharganya hidup yang singkat ini. Masih terlihat cahaya di salah satu kamar. Cahaya itu mengalir keluar dari bawah pintu dan menyinari kaki Siang Kuan Kim Hang. Siang Kuan Kim Hang memandang Afei, lalu menepuk bahunya. Katanya, tegakkan dadamu. Masuklah ke dalam dan hapuslah kesedihan hatimu. Afei pun masuk ke dalam kamar itu. Mengapa Siang Kuan Kim Hang membawanya kemari? Afei tidak peduli. Jika hati seseorang sudah mati, apalagi yang ditakutinya. Ada tujuh orang dalam kamar itu. Tujuh orang gadis cantik. Tujuh senyuman yang memikat ditujukan hanya padanya, tujuh pasang metu yang genit memandanginya. Afei sungguh terperanjat. Siang Kuan Kim Hang tersenyum lebar, katanya, dia bukannya satu-satunya wanita cantik di dunia ini. Ketujuh gadis cantik itu langsung mengerubungi dan menariknya ke dalam sambil tertawa cekikikan. Keharuman tubuh mereka membawa selentingan aroma arak. Di sudut ruangan terlihat beberapa kotak kayu yang ditumpuk. Siang Kuan Kim Hang membuka salah satu di antaranya dan terlihat cahaya yang gemerlapan di dalamnya. Kotak itu penuh dengan emas dan permata. Kata Siang Kuan Kim Hang, dengan kotak-kotak ini, kau dapat membeli cinta seratus lebih wanita. Salah satu gadis itu berkata dengan genit, hati kami sudah menjadi miliknya. Tidak perlu dibeli lagi. Siang Kuan Kim Hang tertawa mendengarnya dan berkata, Lihat, dia juga bukan satu-satunya wanita yang bisa berkata kata manis padamu. Semua wanita sama, terlahir dengan mulut semanis madu. Gadis yang lain cekikikan sambil berkata, tapi kami mengatakan yang sebenarnya kata Siang Kuan Kim Hang, kebenaran adalah kebohongan, kebohongan adalah kebenaran. Kebenaran dan kebohongan, sama sekali tidak ada bedanya. Perlahannya menghampiri Afei dan bertanya, kau masih ingin mati? Afei menenggak seguchi arak dan tersenyum lebar sambil menjawab, mati. Siapa yang ingin mati bagus? Selama kau tetap hidup, semua yang ada di sini adalah milikmu. Afei merengkuh salah satu gadis itu ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat-erat, seakan-akan ingin melumatnya. Siang Kuan Kim Hang berjalan keluar dan menutup pintu. Suara tawa yang silih berganti terdengar sampai keluar. Siang Kuan Kim Hang berjalan milimtasi pekarangan kecil itu sambil menyilangkan tangan di dadanya. Ia menengadah melihat bulan dan menggumam, hari akan cerah besok, siang Kuan Kim Hang suka hari yang cerah. Dalam hari yang cerah, darah lebih cepat mengalir dan orang lebih cepat mati. Hari yang cerah debu beterbangan tertiup angin. Jalan sangat panjang. Cahaya matahari menyegarkan dan penuh vitalitas. Seorang penunggang kuda mengendarai kudanya dengan cepat keluar dari penginapan. Alis matanya tebal, matanya melengkung, dan wajahnya gagah. Ia mengenakan jubah kuning jelang longgar. Dadanya yang bidang menentang angin dan debu yang beterbangan di bawah cahaya matahari yang hangat. Hanya ada satu hal dalam pikirannya. Bawa datang Afi untuk membunuh dua orang, yang satu berbaju ungu, yang satu berbaju merah. Itu perintah langsung siang Kuan Kim Hang. Jika seorang anggota Kim Cipang menerima perintah siang Kuan Kim Hang, pikiran mereka hanya terfokus pada perintah itu. Warna muka liong siowhun hampir sama dengan warna baju yang dikenakannya, ungu kemarahan. Ia bukannya baru saja minum arak. Kekuasaan pun dapat memabukkan orang bahkan lebih daripada arak. Siang Kuan Kim Hang menyambutnya secara pribadi. Acara ini pasti akan sangat agung dan megah. Ia berharap dapat mengundang semua orang dalam dunia perselatan untuk menyaksikan dirinya dalam keagungan dan kemegahan ini. Sayang sekali orang yang datang hari ini sangat sedikit. Tidak ada orang yang ingin mengundang bahaya yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Tiga cawan arak sudah membasai kerongkongannya. Wajah liong siowhun makin memerah. Ia mengangkat cawannya lagi dan berkata, To'ako, kebaikanmu padaku sungguh tidak dapat ku balas dengan apapun juga. Aku tidak akan pernah melupakan kemurahan hatimu. Aku berselang untukmu dengan cawan ini. Kata siang Kuan Kim Hang dingin, aku tidak minum arak. Liong siowhun yang berdiri di belakang mereka segera menuang secawan teh dan mengaturkannya kepada siang Kuan Kim Hang. Katanya, kalau begitu, Paman, harap berkenan menerima secawan teh ini. Sahut siang Kuan Kim Hang, aku juga tidak minum teh. Liong siowhun tertawa dan bertanya, Kalau begitu, apa yang biasanya saudara minum air putih? Wajah liong siowhun terlihat kaget. Kau hanya minum air putih. Air putih sangat menyejukkan jiwa. Orang yang suka minum air putih, pikirannya jernih, Liong siowhun pun mengambil cawan yang lain dan mengisinya dengan air putih, dan menyuguhkannya pada siang Kuan Kim Hang. Kata siang Kuan Kim Hang, aku hanya minum kalau aku haus. Saat ini, aku tidak haus. Liong siowhun mulai tampak gelisah. Liong siowhun berkata dengan tenang, Kalau begitu, bagaimana kalau aku saja yang menggantikanmu minum cawan ini? Sahut siang Kuan Kim Hang, kau yang mengisinya, minumlah. Liong siowhun mengangkat cawan arak, cawan teh, dan cawan air putih, dan minum ketiganya. Kemudian Liong siowhun pun berkata, Di zaman dahulu, orang mengangkat saudara dengan mengangkat sumpah dengan darah. Tapi paman dan ayah adalah orang-orang yang pandai dan terpelajar, tidak perlulah menggunakan adat istiadat semacam itu. Tapi kebiasaan untuk saling memberi hormat dengan hyo tidak boleh dikesampingkan. Tanya siang Kuan Kim Hang, apa gunanya hyo? Jawab Liong siowhun, untuk berterima kasih kepada langit dan bumi. Untuk memberi hormat pada dewa-dewa dan setan-setan, dewa-dewa dan setan-setan tidak datang menghormatiku. Mengapa aku harus menghormati mereka memang, paman adalah pahlawan yang sangat agung dunia ini, bahkan di dunia lain. Dewa-dewa dan para setan pun pasti sangat segan padamu, aku tidak menghormati mereka. Mengapa mereka harus menghormati aku Liong siowhun kehabisan kata-kata dan terbatuk dua kali. Akhirnya ia berkata, jadi paman, maksudmu adalah potong siang Kuan Kim Hang tidak sabar, yang akan mengangkat saudara dengan aku itu kau atau ayahmu tentu saja ayahku. Kalau begitu, minggir dan diabaiklah, sahut Liong siowhun pelan. Ia menundukkan kepalanya dengan hormat dan mundur ke belakang. Wajahnya tidak berubah sedikit pun. Sementara itu wajah Liong siowhun menjadi tegang, katanya tegas, anakku yang tidak berguna itu memang tidak punya sopan santun. To aku, mohon jangan tersinggung, siang Kuan Kim Hang tiba-tiba mengebrak meja dan berkata tajam, anak seperti itu, bagaimana ia bisa menjadi penerusmu? Ia mengeluh dan meneruskan, sayang sekali ia bukan anakku, muka Liong siowhun menjadi merah dan tidak tahu harus bilang apa. Seseorang tiba-tiba masuk dan langsung menuju siang Kuan Kim Hang. Alisnya tebal dan matanya melengkung. Ketika ia tepat berada di belakang siang Kuan Kim Hang, ia berbisik, perintahmu sudah diberikan, namun. Namun apa ia sedang mabuk? Sangat mabuk, siang Kuan Kim Hang mengerutkan alisnya dan berkata, siram dia dengan air dingin. Jika belum bangun juga, siram dengan air kencing, ya, jawab orang itu dengan tatapan penuh kekaguman. Kecuali orang mati, siapapun dapat dibangunkan dengan siraman air kencing. Liong siowhun tidak dapat mendengar apa yang sedang dipercakapkan. Ia lalu berkata, To'ako, apakah kau sedang menantikan seseorang sahut siang Kuan Kim Hang? Siapakah yang cukup pantas untuk kunantikan? Kata Liong siowhun. Kalau semua sudah hadir, mengapa kita tidak? Siang Kuan Kim Hang memotongnya dengan tawa dan berkata, Usiamu 51, hektometer, ternyata kau lebih tua daripada aku. Kelihatannya aku yang harus memanggilmu kakak, wajah Liong siowhun kelihatan tidak sabar. Ia segera berdiri dan berkata, Ah, tidak jadi soal siapa yang tua, siapa yang muda. Yang penting adalah apakah seseorang mampu atau tidak. To'ako, tolong jangan puji aku berlebih-lebihan, Kata siang Kuan Kim Hang, Kalau kau menganggapku lebih tua, Maka kau harus mendengarkan petunjukku, Ya, bagus. Duduklah dan mari minum. Pertama-tama mari minum untuk sahabat-sahabat di sini, Orang yang dapat duduk dan minum di situ, Sudah jelas adalah orang yang cukup terkemuka. Siang Kuan Kim Hang belum mengangkat sumpitnya, Maka sumpit semua orang pun seolah-olah beratnya menjadi beratus-ratus kilo. Siapa yang bisa makan? Kata siang Kuan Kim Hang, Makanan sudah siap. Jika tidak dimakan, Makanan ini akan jadi mubazir. Aku tidak suka menyianyikan barang. Mari, silakan dicicipi, Setelah perkataannya ini, Tujuh-delapan pasang sumpit mulai bergerak. Kata Liong Xiao Hun, Ikannya kelihatan sangat segar. To'ako, cobalah sedikit. Kata siang Kuan Kim Hang, Aku makan kalau aku lapar. Saat ini, Aku tidak lapar. Tambahnya, Makan sewaktu tidak lapar adalah sama dengan menyianyikan barang. Setelah perkataan itu, Beberapa pasang sumpit kembali diletakkan ke atas meja. Salah satu di antara yang datang adalah seseorang dengan wajah pucat dan tubuh yang tinggi. Di jarinya terlihat sebentuk cincin kumala yang sangat indah. Sarung pedang yang tergantung dinggangnya pun dihiasi dengan batu-batu kumala yang indah. Walaupun orang ini tidak berkata sesuatu pun, Wajahnya kelihatan sangat gelisah. Ia belum pernah merasakan kegelisahan seperti ini. Kini, ia menyesal datang ke tempat ini. Seharusnya ia tidak perlu datang. Kumala Gemerlapanhin adalah merek yang terkenal. Jika orang dalam dunia bisnis mendengar nama Kumala Gemerlapanhin, Itu sama dengan orang dalam dunia persilatan mendengar nama Pisau Kilat Sili. Siawya Kumala Gemerlapanhin, Sebun Yeu sudah terbiasa dimanjakan dan dilayani sejak masih kecil. Kalau ia ingin pergi ke timur, Siapapun tidak berani mengusulkan untuk pergi ke barat. Waktu ia ingin belajar ilmu pedang, Banyak guru pedang diundang untuk mengajarnya, Bahkan mencarikan untuknya sebilah pedang mustika. Pada usia 10 tahun, Sebun Yeu sudah menggunakan pedang itu untuk membunuh. Membunuh tanpa alasan. Ia hanya ingin tahu rasanya membunuh seseorang. Maka segera dicarikan untuknya orang yang bisa dibunuhnya. Orang seperti ini harus duduk di meja dan dipaksa untuk mengikuti tekanan semacam ini. Tidak heran ia merasa sangat gelisah. Ia pun belum menyentuh sumpitnya sama sekali. Metus yang kean Kim Hang memandang Sebun Yeu. Sebun Yeu ingin menoleh dan melepaskan diri dari pandangan itu, Tapi metus yang kean Kim Hang seakan-akan mempunyai kekuatan magnetis yang membuatnya tidak dapat melengos sedikitpun. Jika ia ingin memandang seseorang, orang itu hanya bisa membiarkan dia memandangnya. Sebun Yeu merasa sekujur tubuhnya menjadi dingin. Mulai dari ujung jemarinya, perasaan dingin itu merayap ketunggung, Masuk ke dalam tulang-tulangnya, dan merembes ke dalam hatinya. Tiba-tiba siang kean Kim Hang berseru, Apakah makanan ini beracun? Tanya Sebun Yeu, mengapa beracun? Kalau tidak beracun, mengapa tidak kau makan? Aku juga tidak lapar, jadi aku tidak mau menyianyikan makanan. Tanya siang kean Kim Hang, benarkah kau tidak lapar Ben? Benar, kata siang kean Kim Hang, menyianyikan makanan masih dapat dimaafkan, Tapi berbohong tidak dapat ditolerir. Mengerti Sebun Yeu tidak dapat menahan rasa marahnya. Katanya, buat apa aku berbohong untuk hal setele macam ini berbohong adalah berbohong. Tidak jadi soal apakah kau berbohong mengenai hal setele atau hal penting, Aku sudah bilang, aku tidak lapar, Tanya siang kean Kim Hang, ini sudah lewat waktu makan. Bagaimana mungkin kau tidak lapar karena makananku sebelumnya belum habis tercerna, Kata siang kean Kim Hang, kau makan di rumah makan Fuyun di bagian selatan kota. Benarkan ya, benar. Kau memesan sepiring ayam wijen, semangkuk sup mie belut, dan bakpao daging. Kau makan dua potong ayam, setengah mangkuk mie, dan tujuh bakpao. Benar sepung Yeu tertawa dan berseru, Aku tidak menyangka siang kean Pangcu sudah menyelidiki setiap gerak langkahku sampai sedetil ini siang kean Kim Hang tidak menggubrisnya. Ia terus berkata, Karena tadi kau bilang apa yang kau makan belum habis tercerna, Maka seharusnya masih ada dalam perutmu, Bukannya, ku rasa begitu, siang kean Kim Hang menurunkan pandangannya dan berkata, Coba buka perutnya dan mari kita lihat apakah masih ada atau tidak. Walaupun setiap orang di situ tahu bahwa ia sedang mencari gara-gara dengan sepung Yeu, Mereka semua terkejut bahwa peristiwa ini tiba-tiba menjadi separah itu. Tapi tidak seorang pun berani menunjukkan reaksi negatif atau rasa heran akan perkataannya itu. Perintah siang kean Kim Hang tidak bisa ditarik kembali. Sekali diberikan, harus dilaksanakan. Wajah sepung Yeu langsung memucap. Ia berkata ragu-ragu, Ketua, kau hanya bercanda denganku, bukan siang kean Kim Hang tidak mempedulikannya sama sekali. Empat orang berjubah kuning masuk. Sepung Yeu melompat dan menghunus pedangnya. Gerakannya sangat cermat dan akurat. Tidak seorang pun pernah melihat dia bertempur, Namun mereka segera tahu bahwa ilmu pedangnya tidak lemah. Namun sebelum pedang keluar dari sarungnya, terdengar bunyi siut. Sepasang sumpit di tangan siang kean Kim Hang telah tertancap di bahu kiri dan kanan sepung Yeu. Bar 67 Puncak tertinggi ilmu silat semua orang tahu bahwa ilmu silat siang kean Kim Hang memang begitu lihai. Namun tidak seorang pun pernah melihat dia bertempur. Bahkan sekarang pun, tidak seorang pun melihat dia menyerang. Seakan-akan tangannya tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya melihat dia menekan meja sedikit sebelum sepasang sumpit itu terbang melesat di udara. Lalu sepung Yeu pun terkulai dan rebah ke tanah. Kata siang kean Kim Hang, bahwa dia pergi dan periksa dengan seksama, Orang-orang berjubah kuning itu langsung membawa tubuh sepung Yeu keluar. Bibir sepung Yeu seolah-olah bergerak sedikit, namun ia begitu ketakutan sehingga tidak secuil suara pun keluar dari mulutnya. Kata siang kean Kim Hang, jika memang makanan itu masih ada di perutmu, aku akan membayar dengan nyawaku, sehingga kematianmu tidak sia-sia, tidak seorang pun berani bicara. Tidak seorang pun berani bergerak. Setiap orang terlihat seolah-olah sedang duduk di papan berpaku. Pakaian mereka semua basah oleh keringat dingin. Salah satu orang berjubah kuning tadi masuk kembali dan berkata, Kami telah memeriksanya, apa yang kalian temukan tidak ada. Perutnya kosong, bagus, kata siang kean Kim Hang. Matanya lalu menyapu ke setiap wajah di ruangan itu dan berkata, Jika kalian berdosa di hadapanku, maka kalian akan mengalami nasib yang sama. Semua mengerti, semua mengangguk. Tanyanya lagi, apakah semuanya juga tidak lapar? Semua langsung menjawab, tidak, tidak, kami lapar, kami lapar. Mereka semua langsung berlomba-lomba menyantap makanan di meja. Tidak ada yang mengunyah lagi. Suapan demi suapan langsung ditelan dan masuk perut begitu saja. Tiba-tiba, seseorang yang basah kuyuk dari kepala sampai ujung kaki, masuk ke situ dan berdiri dekat pintu. Matanya merah, penampilannya kusut masai, tubuhnya lemas. Ia terus-menerus menggumam, seseorang yang berbaju ungu kemerahan, seseorang yang berbaju ungu kemerahan, Afei. Liong Xiaohun langsung bangun berdiri. Mati Afei hingga padanya dan berkata, Ternyata kau, walaupun matanya sayu dan penampilannya kusut dan mengantuk, ada pedang dalam genggamannya. Selama ada pedang di tangannya, itu cukup untuk membuat Liong Xiaohun merasa tidak nyaman. Liong Xiaohun mundur selangkah demi selangkah. Afei maju selangkah demi selangkah. Pedang itu bergoyang-goyang dalam genggamannya. Langkahnya pun tidak mantap. Namun ketika Liong Xiaohun melihat pedang itu teracung, segera ia memutar badannya dan lari. Afei melompat ke arahnya. Sebelum ia sampai ke situ, orang-orang sudah bisa mencium bau warak. Kini wajah Liong Xiaohun pun berubah. Ia segera mengangkat kursi tempat ayahnya tadi duduk dan melemparkannya ke arah Afei, untuk menghadang langkahnya. Afei sama sekali tidak melihat kursi itu dan jatuh tersandung. Ia langsung jatuh ke tanah dan pedangnya terlontar dari genggamannya. Ia bahkan tidak bisa menahan pedang itu dalam genggamannya. Liong Xiaohun sangat kaget, namun pada saat yang sama sangat gembira. Ia segera memutar badannya kembali dan memungut pedang itu. Dalam sekejap mati saja, kini ujung pedang itu telah tertuju pada kepala Afei. Namun ia tidak langsung menusukan pedang itu. Karena dari sudut matanya ia dapat melihat sekilas wajah Siang Kuan Kim Hong. Wajah Siang Kuan Kim Hong saat itu sangat kosong, terlihat sangat mengerikan. Ia duduk di situ seperti patung, bergerak seinci pun tidak. Karena ia tidak bergerak, tidak seorang pun di situ berani bergerak. Seru Liong Xiaohun, orang ini berani-beraninya berbuat onar di depan to aku. Ia pantas mati Siang Kuan Kim Hong tetap diam. Setelah sekian lama, barulah ia berbicara, ada seekor anjing di depan sana. Kau lihat tidak jawab Liong Xiaohun. Ya, rasanya tadi aku melihatnya, kata Siang Kuan Kim Hong. Kalau kau ingin membunuh orang itu, lebih baik kau bunuh anjing di depan sana. Tanya Liong Xiaohun, to aku, apakah maksudmu orang ini tidak ada harganya? Bahkan dibandingkan dengan seekor anjing sekalipun. Siang Kuan Kim Hong balik bertanya, bagaimana dengan engkau Liong Xiaohun sangat terperanjat? Aku dia tidak berharga dibandingkan dengan seekor anjing sekalipun, namun kau lebih rendah lagi. Ketika anjing melihat dia, setidaknya anjing itu tidak melarikan diri, Liong Xiaohun dalam seribu bahasa. Metus Yang Kuan Kim Hong menyapu pada orang-orang yang ada di situ dan bertanya, apakah di antara kalian? Ada yang bersedia mengangkat saudara dengan seekor anjing jawab semua orang serempak, tentu saja tidak kata Siang Kuan Kim Hong, mereka saja tidak mau. Apalagi aku, lalu Siang Kuan Kim Hong memandang Liong Xiaohun dan berkata, kurasa kau dan anjing ini bisa menjadi sahabat baik. Mengapa tidak kalian berdua saja yang menjadi saudara angkat kata-katanya tidak dapat ditarik kembali? Namun siapakah yang dapat menahan penghinaan sejauh itu? Wajah Liong Xiaohun berkeringat dan mulai tergagap-gagap, kau, kau, Liong Xiaohun segera berlari ke sana dan mengambil pedang. Katanya, ini semua adalah usulanku. Aku tidak menyangka hal ini akan mendatangkan penghinaan bagiku dan bagi ayahku. Aku tidak dapat lagi membasuh kesalahanku. Hanya dengan mencurahkan darah aku dapat membalas kebaikan ayah padaku. Sungguh sayang, ibu tidak hadir di sini, karena aku tidak dapat memutuskan hidup matiku tanpa kehadiran beliau, tiba-tiba diangkatnya pedang itu dan ditebasnya tangannya sendiri. Mulut semua orang terngana, namun tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Liong Xiaohun sangat kesakitan dan tubuhnya pun gemetaran. Namun ia hanya mengatupkan mulutnya erat-erat dan mengambil potongan tangannya, lalu diberikannya kepada Siang Kuan Kim Hong. Katanya, apakah kau sudah merasa puas wajah Siang Kuan Kim Hong tidak berubah? Ia memandang anak itu dingin dan berkata, kau ingin menukar tangan ini dengan nyawa muda nyawa ayahmu. Aku, sebelum ia bisa berbicara lebih lanjut, rasa sakitnya sudah begitu dahsyat sehingga ia jatuh pingsan. Walaupun hati Liong Xiaohun sangat sedih, ia tidak berani menunjukannya. Ia hanya berdiri di situ tanpa bicara. Kata Siang Kuan Kim Hong, demi anakmu, aku ampuni nyawa kalian berdua. Sekarang pergilah, dan jangan sampai kulihat kau lagi. Akhirnya Afei pun bangkit berdiri. Seolah-olah ia tidak menyadari sama sekali apa yang baru saja terjadi di situ. Kelihatannya, ia pun tidak menyadari bahwa ada banyak orang di situ. Matanya langsung tertuju pada Gucci Arak di atas meja dan perlahan-lahan ia berjalan ke sana dan segera menyambarnya. Ia memeluk Gucci itu erat-erat, seakan-akan Gucci itu adalah seluruh hidupnya. Perang, Gucci itu pun pecah. Arak tumpah ke lantai. Tangan Afei gemetaran, masih memegangi Gucci yang pecah itu. Kata Siang Kuan Kim Hong, arak ini hanya untuk manusia. Kau tidak pantas meminumnya lalu ia melemparkan sekeping perak ke lantai dan berkata, Jika kau masih ingin minum, sana beli sendiri. Afei mengangkat kepalanya dan memandang Siang Kuan Kim Hong. Lalu ia memutar badannya dan berjalan pergi. Kepingan perak itu ada di samping kakinya. Ia menatap kepingan perak itu sejenak, lalu membungkukan badannya. Seulah senyum tergambar di wajah Siang Kuan Kim Hong, ia terlihat lebih mengerikan saat tersenyum. Tiba-tiba terlihat selarik cahaya terang. Sebilah pisau melesat bagaikan kilat dan memaku kepingan perak itu di lantai. Afei terkejut dan mengangkat kepalanya. Sekujur tubuhnya membeku. Seseorang berdiri dekat pintu sedang memandangnya lalu berkata, Arak di sini lebih enak daripada arak di tempat lain. Jika kau ingin minum, akan kutuang secawan untukmu, masih ada satu guci arak lagi di atas meja. Orang itu berjalan menuju ke meja, menuang arak kecawan dan menyuguhkannya kepada Afei. Tidak seorang pun buka suara. Bahkan suara nafas pun tidak dapat terdengar. Siang Kuan Kim Hong pun tidak bersuara. Ia hanya menatap orang ini dengan mulut berkunci. Orang ini tidak jangkung, tapi tidak pendek juga. Pakaiannya kumal dan lusuh. Ia tampak seperti seorang laki-laki setengah baya yang penyakitan. Tapi waktu Siang Kuan Kim Hong melihat dia menuang arak dan memberikan cawan itu kepada Afei, ia tidak berusaha mencegahnya. Bahkan ia tidak menunjukkan reaksi apapun sedikitpun. Tidak ada seorang pun yang berani membangkang perintah Siang Kuan Kim Hong. Namun orang ini jelas-jelas mengabaikan perkataan Siang Kuan Kim Hong barusan. Kini cawan arak itu sudah berada di tangan Afei. Afei menatap itu seperti orang tolol. Dua tetes air mata perlahan jatuh ke dalam cawan itu. Ia tidak pernah ragu-ragu mencucurkan darah, namun air mata selalu berusaha keras di bendungnya. Metsu San Hoan pun mulai berkaca-kaca, dan setetes mulai membasai sudut matanya. Namun di bibirnya tetap tersungging senyum yang hangat dan bersahabat. Senyum itu seakan-akan mengubah penampilan lusul lelaki setengah bayar ini menjadi seseorang yang begitu bercahaya dan berkarisma. Tidak ada pernah membayangkan bahwa seulas senyum bisa begini besar pengaruhnya. Ia pun tidak berbicara lagi. Perasaan yang terkandung dalam senyuman dan air matu itu tidak dapat diekspresikan dalam kata-kata. Afei tidak dapat mengendalikan tangannya yang mulai gemetaran. Tiba-tiba ia meraung dan membanting cawan di tangannya itu. Ia segera bangkit dan berlari ke arah pintu. San Hoan sepertinya sudah akan pergi mengejarnya. Seru siang koan Kim Hong, tunggu sebentar lelaki itu masih melangkah dua langkah lagi sebelum berhenti. Kata siang koan Kim Hong, jika kau ingin pergi, seharusnya tadi kau tidak usah datang. Jika sudah datang, mengapa hendak pergi San Hoan berdiri di situ sejenak, lalu menyahut? Benar. Aku sudah datang, mengapa hendak pergi sebelumnya? Tidak sekalipun ia melirik siang koan Kim Hong. Kini ia memutar tubuhnya perlahan. Tatapan matanya bertemu dengan matis yang koan Kim Hong. Tatapan yang berkobar-kobar. Bertemunya tatapan kedua orang ini, seakan-akan dapat menyulut kobaran api. Kobaran api yang menyala tanpa suara, tanpa bentuk. Walaupun tidak ada orang yang dapat melihatnya, mereka semua dapat merasakannya. Hati semua orang berdebar-debar, seakan-akan jantung mereka hendak melompat keluar. Matis yang koan Kim Hong bagaikan tangan setan. Tatapannya dapat mencekik mati jiwa seseorang. Matis lelaki setengah bayak itu bagaikan samudera raya yang tiada berujung, begitu luas dan tenang membiru. Begitu luas, sehingga dapat memerangkap semua setan dan iblis yang gentayangan di dunia ini. Jika matis yang koan Kim Hong diibaratkan pedang, mati orang ini adalah sarungnya. Hanya dengan melihat matanya, semua orang tahu bahwa ia bukan lelaki setengah bayak biasa. Sebagian dari mereka sudah bisa menebak siapa dia. Akhirnya suara siang koan Kim Hong memecahkan kesunyian, mana senjatamu pergelangan tangan lelaki itu mengedik sedikit, dan terlihatlah sebilah pisau di antara cemarinya. Pisau kilat sili. Setelah semua orang melihat pisau itu, mereka tahu bahwa tebakan mereka memang tepat. Lelaki itu adalah Li San Hoan. Akhirnya Li San Hoan datang. Tangannya sangat mantap. Seakan-akan membeku di udara. Jari jemarinya panjang dan kurus. Kukunya dipotong rapi. Tangan ini tampak lebih cocok memegang sebatang pena daripada memegang sebilah pisau. Namun dalam dunia persilatan, tangan ini adalah tangan yang paling berharga, tangan yang paling menakutkan dari semua tangan yang ada di dunia. Pisaunya adalah pisau biasa dan sederhana. Namun di tangan orang ini, pisau itu dapat menjadi senjata yang amat berbahaya. Siang koan Kim Hong berdiri dan berjalan ke hadapan Li San Hoan. Jarak di anatara mereka ada 7 meter. Tangan siang koan Kim Hong masih berada dalam lengan bajunya. Ia telah merajai dunia persilatan sejak 20 tahun yang lalu dengan cincin naga dan burung Hong miliknya. Dalam kitab persenjataan, senjata ini berada di urutan kedua. Satu tingkat di atas pisau kilat sili. Dalam 20 tahun belakangan ini, tidak seorang pun pernah melihatnya menggunakan cincin itu. Walaupun semua orang tahu senjata itu amat ampuh, tidak seorang pun mengetahui sampai sejauh mana keampuhan senjata itu. Apakah cincin itu ada di tangannya sekarang? Kini mati semua orang beralih dari pisau Li San Hoan ke tangan siang koan Kim Hong. Perlahan-lahan tangannya keluar dari lengan bajunya. Tangan itu kosong. Tanya Li San Hoan, di mana cincinmu sahut siang koan Kim Hong ada di sini. Di mana dalam hatiku, dalam hatimu cincin itu tidak berada di tanganku, namun ada dalam hatiku. Mekce Li San Hoan menyipit. Cincin siang koan Kim Hong tidak dapat dilihat. Karena tidak dapat dilihat, cincin itu dapat berada di segala tempat. Bisa berada di hadapan matamu, di depan lehermu, atau di tepat samping nyawamu. Setelah seluruh jiwamu dihabisinya sekalipun, kau tetap tidak tahu dari mana cincin itu datang. Cincin itu tidak berada di tanganku, namun ada dalam hatiku. Puncak dari segala ilmu silat. Ini adalah tingkatan para dewa. Namun tidak seorang pun mengerti. Tidak seorang pun, kecuali Li San Hoan. Semuanya terlihat kecewa. Begitu banyak orang ingin sekali melihat cincin itu, dan ingin menyaksikan kekuatan dan kehebatannya. Mereka tidak dapat mengerti bahwa yang tidak terlihat itulah yang benar-benar kuat dan hebat. Kata Siang Kuan Kim Hong, tujuh tahun yang lalu akhirnya tanganku menjadi tidak lagi berbentuk. Sahut Li San Hoan, aku sungguh kagum, kau mengerti tanya Siang Kuan Kim Hong. Begitu samar dan berseni. Tidak ada cincin, tidak ada keakuan. Tidak ada jejak yang dapat ditemukan, tidak ada halangan yang tidak tertembus, luar biasa. Kau betul-betul mengerti Siang Kuan Kim Hong berseru kegirangan. Mengerti adalah tidak mengerti. Tidak mengerti adalah mengerti. Mereka berdua seakan-akan adalah dua Master Zen yang sedang beradu filsafat. Selain mereka berdua, tidak ada seorang pun di situ yang mengerti sepatah katapun yang mereka ucapkan. Mereka tidak mengerti sama sekali. Itulah sebabnya ini sangat mengerikan bagi mereka. Satu per satu diam-diam berdiri dan mundur ke sudut ruangan. Siang Kuan Kim Hong menatap Li San Hoan dan berkata, Li San Hoan memang benar-benar Li San Hoan, sahut Li San Hoan, dan hanya Siang Kuan Kim Hong yang dapat menjadi Siang Kuan Kim Hong. Kata Siang Kuan Kim Hong, kau adalah generasi ketiga keluarga Tam Hoa, terkenal di seantro dunia dan berpendidikan tinggi. Kaya dan termaskur, membuat iri semua orang di dunia. Mengapa kau akhirnya menjadi seorang petualang di kelas bawah dunia perselatan? Aku datang kalau aku mau, aku pergi kalau aku ingin. Kau pikir kau bisa pergi? Li San Hoan terdiam sesaat sebelum menjawab, aku tidak bisa pergi dan aku pun tidak ingin pergi. Baiklah. Silakan mulai jurusmu, tantang Siang Kuan Kim Hong. Aku sudah mulai. Siang Kuan Kim Hong kelihatan bingung. Tanyanya, mana dalam hatiku? Jurusku tidak berada dalam pisau ini, namun ada dalam hatiku, kini mati Siang Kuan Kim Hong yang menyipit. Mereka yang tidak dapat melihat cincin Siang Kuan Kim Hong juga tidak akan dapat melihat mulainya jurus Li San Hoan. Namun ketika cincin datang, jurus pun akan menyambutnya. Walaupun semua orang sepertinya berdiri dengan tenang, mereka merasa seolah-olah merekalah yang sedang bertempur hidup dan mati. Hidup atau mati dapat ditentukan oleh satu helaan nafas saja. Walaupun semuanya sudah mundur ke sudut ruangan, mereka masih dapat merasakan hawa yang sangat mengerikan. Tiap-tiap orang dapat merasakan hati mereka makin mengkerut setiap detiknya darah dalam tubuh Awei mulai menggelegak. Saat ia berlari kesetanan, ia tidak tahu apa yang dipikirkannya, apa yang diperbuatnya. Ia sedang lari dari kenyataan. Tapi kemanakah ia bisa lari? Dan berapa lama ia dapat bersembunyi? Ia tidak mungkin berlari selama-lamanya, karena sebenarnya ia sedang melarikan diri dari dirinya sendiri. Sementara itu, Lisan Hoan dan Siang Kuan Kim Hang sedang saling memandang. Keduanya tidak bersuara, keduanya tidak bergerak. Yang dapat didengar semua orang di situ hanyalah debur jantung mereka sendiri. Satu-satunya yang dapat mereka lihat adalah butiran keringat mereka sendiri yang menepes dari dahi kelengan mereka. Karena sekali salah seorang bergerak, gerakan ini akan mengguncangkan langit dan bumi. Dua lini dapat meledak sewaktu-waktu. Dan dapat berakhir pada detik yang sama. Karena pada detik itu salah satu pasti kalah. Tapi siapakah yang akan kalah? Pisau kilat sili, tidak akan lepas dari tangan kalau tidak akan kena sasaran. Dalam 20 tahun ini, tidak seorang pun dapat lolos dari pisau litam hoa. Namun cincin Siang Kuan Kim Hang berada di urutan yang lebih atas. Apakah artinya cincin itu lebih hebat? Dua orang ini seolah-olah membeku di tempat masing-masing. Keduanya seakan-akan bercahaya penuh rasa percaya diri. Siapakah di dunia ini yang dapat menerka hasil pertarungan ini? Afai telah jatuh ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal. Setelah diam di situ beberapa saat, ia mengangkat kepalanya. Ia tidak tahu di mana ia berada. Tempat itu adalah sebuah pekarangan kecil. Di tengah pekarangan itu ada sebatang pohon wilau yang terayun-ayun di tiup angin musim gugur. Di berada ada sebuah spanduk yang setengah tergulung. Pintu tertutup rapat. Tidak terdengar secuil suara pun dari dalam rumah itu. Ini adalah tempat ia mabuk-mabukan semalam. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sini lagi. Tiba-tiba pintu terbuka. Seraut wajah yang cantik mengintip dari dalam. Hasrat yang begitu besar langsung memuncak dalam diri Afai, namun wajah itu segera masuk lagi ke dalam. Ia adalah salah satu dari gadis-gadis yang menemani dia semalam.